Intro Kembali lagi di berita akhir pekan Program berita mingguan dari WSS Feed Sebelum kita mulai kita bahas selanjut lagi Lebih jauh tentang, ya maksudnya tentang rambut gue netizennya Gue kayak Ya setelah dibilang mungkin mirip loloks dan nasar Gue masih bisa terima gitu Tapi kemarin ada lagi yang komen kayak Bang sebenernya rambut lu tuh gak kayak loloks atau nasar Tapi lu lebih kayak Hitler Cukur Kumis gitu Apa ya nama asli gue memang Nozanda sebenernya Depannya tuh Noza bukan Nazi gitu Tolong dong Tolong lah gitu ya Kok gak ada yang bilang Ahmad Dhani kok satu pun gak ada Paling itu yang gue incer gitu Mungkin memang sulit ntar kita potong lagi Ternyataan baru bersup Oke langsung aja kita masuk ke berita pertama Jadi seorang wanita di Cina Demi mendapat restu dari mertuanya Dia membayar 10 M Untuk dapet terus tuh calon mertuanya Soalnya dia katanya kayak pacaran beda umur jauh gitu Cowoknya tuh 23, ceweknya 38 Terus mungkin mertuanya gak setuju kan Kayak ah jangan lah Kok kamu mau nikahin anak saya beda umurnya jauh gitu Ini 10 M om Kamu poligami aja Bilang gitu sama anaknya langsung Empat istri tuh bisa 40 M gitu dia bilang kan Tapi itu memang si orang Cina ini bener-bener Pejuang banget Pejuang asmara lah gitu ya Jadi perjuangannya tuh harus kita apresiasi Sama kayak Ya kopi kenangan ini nih ya kan Yang bener-bener disamping kita gitu Ini adalah minuman-minuman untuk pejuang gitu ya Dan ini Black Aren Kita langsung coba dulu netizen Rasanya gimana Black Aren ini ya Wow Black Aren Sedih bentar gue mau unfollow Black Sahabat sama Black Pink dulu ya Black buat gue sekarang cuma Black Aren gitu Karena memang ya mantap sekali gitu ya Akhirnya ada produk juga yang masuk ke berita akhir pekan ini netizen Langsung next Apple lah Langsung pasang produk disini Mas gue kita langsung aja gitu Oke kita baca berita dulu Untuk mendongkrak ekonomi Katanya pemerintah Jepang itu Nyuruh anak mudanya untuk minum alkohol lebih banyak gitu Jadi kayak disuruh mabok ABG-ABG Jepang gitu kan Nah jadi kalau lu ABG Jepang Lu pulang ke rumah gitu Nyokap lu bilang Siapa suruh mabok mulu? Pemerintah gitu Lu bisa bilang gitu Si tipsi alkohol tuh lagu perjuangan disana sekarang Setau gue kalau gak salah Disuruh untuk mabok gitu kan Kok bisa? Pemerintah nyuruh rakyatnya mabok Apakah sebesar ini dampaknya Miyabi pensiun gitu mungkin Mungkin selama ini profit Jepang tuh Dari bokep Miyabi semua kan kita gak tau kan Sehingga Jepang kehilangan Miyabi tuh ya kehilangan profit gitu Yang gak juga beda sama Waktu MLI kehilangan cokipar dede gitu ya Mungkin sama gitu Karena kan bokep terakhir Miyabi juga Kalau gak salah maaf saya pensiun judulnya Mirip-mirip Mirip-mirip gitu ya Dan mungkin kan kalau misalkan Pemain bola tuh gantung sepatu gitu Kalau pemain bulu tangkis gantung raket Nabi-Abi ini gantung apa kalau pemain bokep? Ya kan? Gantungin hawa nafsu ABG Jepang itu mungkin Kalau pemain bokep gitu ya Ngegantungin ya Mungkin bukan hanya ABG Jepang ya Tapi ya ABG sangin di seluruh dunia sebenernya Kayak Miyabi tuh legendnya banget Dia kayak mungkin Messi-nya Atau Ronaldonya bokep gitu ya Kayak Kadang orang tau bokep cuma Miyabi doang Udah kayak misalnya kayak golf Tigerwood Lo pasti gak tau pemain golf lain selain Tigerwood gitu kan Sama kayak gue dulu cuma tau Miyabi doang gitu Gue gak malu Gue ngaku ngefans sama Miyabi Gue gak malu Karena kan Ya nama gue Oza gitu Ada Oza dalam aria Ozawa gitu kan Miyabi respect gitu Gue bangga gitu ya kan Jepang disuruh mabok Tapi memang katanya ya Kata temen gue yang pernah ke Jepang gitu ya Kayak disana tuh normal Misalnya pulang lo naik kereta gitu Lo ngeliat jam 4 pagi tuh Ada PNS-PNS Jepang tepar Itu normal aja gitu Di Sapoy Tapi mereka katanya hebatnya Jam 7 pagi tuh udah di kantor lagi gitu ya kan Karena temen gue hebat Nggak orang Jepang Gue bilang sama aja kayak anak jaksel sebenernya gitu ya Jam 4 pagi masih di Senop Jam 7 udah Sanmori gitu Itu kan Memang gampang kayak gitu Jam 5 masih di Miss Jackson Jam 7 udah CFD gitu kan ya Itu sulit juga gitu Memang Jepang sama Indo tuh Nggak jauh beda sebenernya sih Kayak Jepang ada AKB48 Indo ada JKT ya kan Benderanya sama-sama merah dan putih Warnanya gitu Di Jepang ada bunga sakura Di Jaktim ada mie sakura Ya kan Mirip-mirip Jepang ada gunung Fuji Kita punya Fuji yang artis gitu kan Sama makanan Jepang ramen Kita ada ramen girl rapper ya kan Nah jadi memang Ya mirip-mirip lah gitu Nah berikutnya Pasien cacar monyet ditemukan di Indonesia gitu Nah ini kan males banget ya Maksudnya kita harus lockdown lagi dari awal gitu Kita ngocok dalgona lagi kayak dulu Males banget gue netizen Bener loh Main omong as lagi gitu kan ya Males banget gitu Kalau covid oke lah Covid tuh dari Cina asalnya gitu Mungkin kita selama ini memang Banyak salah sama Cina tanpa kita sadari gitu Kayak Temen kita sipit dikit kita panggil ncek gitu ya kan Sipit dikit kita panggil kokoh gitu ya kan Mungkin kita nawar di toko Cina tuh gak tau diri harganya gitu kan Memang kita mungkin banyak kesalahan sama Cina gitu Jadi wajar kita dihukum dengan covid Nah kalau monyet maksudnya Kita salah apa sama monyet gitu ya kan Gue Artic Monkey gue pake tote bagnya dulu gitu kan Monkey tuh millionaire gue dengerin gitu Maksudnya cinta monyet juga gue ngalamin gitu ya kan Tolonglah monyet lah kenapa lu menghukum kita gitu ya kan Semoga nih cacar monyet tidak melebar lagi gitu ya Nah berikutnya Wali Kota Depok katanya akan merilis dua lagu nih Nah jadi kan gue gak tau dia udah punya berapa Tapi dia udah mau rilis dua lagi Kayaknya kalau gak salah kita gak boleh kaget Kalau 2023 Wali Kota Depok main disinkronize gitu ya kan Atau mungkin pensi-pensi udah mulai bisa melirik gitu Untuk bikin line up jadi agak beda kan Misalnya seringai 420 Wali Kota Depok Raisa gitu kan Sebuah pembeda gitu Dan gue gak heran memang Di Depok pasti banyak inspirasi untuk nulis lagu tuh banyak Di Depok kan aku kau dan babi ngepet misalnya ya kan Atau kayak pacarku mengaku nabi gitu Ini apa mengakui Imam Mahdi Ngakui Imam Mahdi lu ada di Depok gitu kan Mungkin gue curiga mungkin lagu malaikat juga tau tuh Tentang cewek di Depok yang ngaku malaikat sebenernya Kita gak tau jadi Wali Kota Depok Kita mendukung anda bikin lagu Semoga sampai ke sinkronize atau sandrenalin ya Nah berikutnya Katanya Cina menerapkan PCR bagi ikan dan kepiting Jadi ikan tuh swab tes-swab tesin disana gitu Gue ngeliat videonya gitu Ikan manggap gitu dicolokin kata mbah tuh kaget juga tuh ikan pasti Apa aneh kalau kail sih gue gak kaget gitu ya kan Tapi ini swab tes maksudnya Nah kalau ikan positif terus mau diapain Disuduh isolasi di Red Door Shanghai gitu Apa gimana Buat apa gitu kan Katanya tuh mungkin ini ada yang bilang kayak Enggak bang ini tuh buat misalnya ikannya positif Terus kita makan itu bisa positif juga gitu kan Tapi kan gini mungkin misalkan biaya bikin PCR tuh 35 ribu gitu Daripada lu overthinking nge swab tesin ikan 101 ya Itu duit buat makan KFC aja lebih gampang gitu kan Lu jauhin ikannya kalau curiga dia covid gitu Maksudnya kan kasihan gitu ya kan Dan yang paling sedih nih mungkin Ya kalau diterapin disini Misalkan ikan disini di swab tes juga gitu ya Kasian cowok-cowok yang mau nembak ceweknya di SeaWorld gitu kan Mana ini ikannya karantina bang gitu kan Kasian Kapal-kapal yang mau sushi date juga kasian gitu ya kan Salmon pada positif kan Gila loh dan Ya gue sih belum siap ngeliat logo Indosier pake masker ya Gue belum Kayaknya kurang cocok gitu Scott Emulsion pake APD gitu Kayak kurang pas Kayak kurang pas gitu Emang virus sekarang aneh-aneh gitu ya Kayak covid buat ikan lah cacar monyet Di India ada flu tomat kemarin Setau gue di lu tomat sehat loh Sekarang ngasih flu Nanti gue gak kaget kalau besok ada batuk anjing gitu misalnya Gue gak kaget lagi gue gitu ya Nah berita berikutnya ada seorang lelaki gue gak tau dimana Tapi dia ke gap selingkuh Dia selingkuhnya Dia ngobrol sama selingkuhan itu bukan pake Whatsapp Bukan pake Telegram Tapi ngobrol dari spreadsheet Microsoft XL gitu Jadi diantara kolom-kolom itu dia Ngobrol sama selingkuhannya Tapi memang ya sebenernya dia jenius orang ini gitu Kayak kok kepikiran aja kan Jadi kalau bininya dia ngeliat itu Kayak lagi kerja cowok itu kan Kayak suamiku semangat banget kerjanya gitu kan Menafkahi keluarga ini gitu Saking happy-nya kadang sambil kerja suka senyum-senyum sendiri gitu Jadi aman dia dari perselingkuhan gitu Dan misalnya bos di kantor juga ngeliat juga kayak Gila karyawan gue rajin banget loh Gak pulang-pulang gitu kan Ape jam 2 pagi masih buka Excel aja Walaupun itu cayangku tuh vendor yang mana ya Mungkin gitu Miss You Beb tuh kontrak yang mana Mungkin gitu Janganlah selingkuh dari Microsoft Excel ya Ketauan banget gitu Nah berikutnya ini adalah berita terakhir ya 400 warga Banten itu rela mengantri dari jam 3 pagi untuk interview kerja gitu Jadi 400 orang ngantri jam 3 pagi buat interview kerja gitu Nah entah di dunia bagian lain mana tuh Yalina Jobstreet sedang tersenyum melihat ini gitu Bangga dia melihat Sebanyak itu orang mau lepas dari Ya belunggu pengangguran gitu ya Mereka mengantri disitu gitu Walaupun kalo misalkan lu terlibat ya Lu ngantri jam 3 pagi di depan kantor tuh gak perlu khawatir gitu Karena 2 jam sebelumnya sekitar jam 1 jam 2 tuh jam-jam upload BAP ini gitu Jadi lu Sambil nunggu nonton BAP gitu ya kan Dan ini juga orang-orang yang pejuang-pejuang juga ya Kalo lu ngantri jam 3 pagi lu bisa minum Kopi kenangan ini cocok juga untuk lu semua yang pejuang-pejuang tadi kan Ini ada namanya avokadel ya Coba kita coba ya Avokadel wah Coba ya Wah ya kayak kardling rasanya nanti disini Bener gue kayak Ada nyamannya ada bapernya dikit gitu Ada rasa pencurhat temen-temen deket gue gitu Ada loh Avokalina Ini satu lagi namanya mantan Cino ya kan Mantan Cino Mantan gue masih single gak ya Gue banyak Bukannya kangen mantan gitu Dan ini juga bukan hanya kopinya ya Tapi ini gambarnya juga kolaborasi dengan Carafuru Makanya gambarnya keren-keren banget Ini ada kayak animasi-animasi gitu Mantep lah pokoknya Carafuru dan Kopi kenangan hanya untukmu gitu Kopi kenangan hanya untukmu gitu Bukan kopi kenangan hanya untuk MU Bukan ya Penggemar Milan juga boleh beli ini gitu kan Meskipun ini merah tapi ini boleh untuk siapa aja gitu Oke demikiannya berita akhir pekan hari ini Tapi karena ini adalah produk placement pertama di BAP ini gitu kan Kita tuh sangat menghargai yang pertama-pertama Jadi kita akan spesial untuk kali ini BAP akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kopi kenangan Boleh tolong kitar gue Oke Nah Karena Kembali ke awal tadi rambut Ahmad Dhani ini Jadi gue harus Membawakan lagu dari Ahmad Dhani gitu Ini adalah lagu yang ditulis oleh Ahmad Dhani Tapi yang nyanyiin itu Reza Arte Mevia Ya kan Judulnya adalah pertama Nah kalo di Jaksel kan sekarang nih lagu apapun boleh nih Yang penting aransemen dangdut koplo gitu sekarang tuh Kalo mau EVP itu kalo mau orang-orang joget di club ya Oke siap ya Dan kita nyanyi serius ya Kaya Maksudnya gak Pertama ya pertama gitu Gak kita plesetin Pertalai Gak gitu Karena kita respect kepada Pak Ahok gitu Oke Pertama Kurasakan getaran yang kerap Goyakan rasa serasa Ada sentuhan baru Sineri hari-hariku Pertama Diriku pun tergoda Kilaunya Mata Bukan gitu kayaknya ya Untukkan Akunya dinding hati Koyakan batas Sebiku Dinginku Pertama Untukku Dan tak ku lupa Diriku terjerat Cintamu Dan aku tak ingin Lepas Larutkan aku Dalam nyata Dia telah menengermu 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 Lebihku Untukmu Kopi kenangan Gak ada itu ya Karena promo aja Oke Terima kasih Kopi kenangan Hanya untukmu Terima kasih Juga untuk netizen yang sudah menyaksikan Dan juga Terima kasih untuk Ahmad Dari Pencipta lagu yang tadi ya Mungkin mau promosi Karaoke masterpiece Disini boleh ya Mas Dhani Kita tunggu Terima kasih netizen Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan